ketika raja tadi itu akan membak satu rusa ternyata pelurunya tadi itu kena jempolnya jerni ahli hikmah itu yang ahli hikmah sebelahnya mesem ditanya, kan kau mesem aku, kepeder kau mesem kan iya raja itu sudah insyaallah khair ini yang terbaik itu pasti ada baik untuk antum penjara loh, memang keputusannya Allah ya berarti kan tak penjara, ya itu terbaik buat kawan akhirnya digotong pak dimasuk ke penjara orang ini raja kembali berburu ke hutan ketika masuk di hutan terjadi lagi kejadian sama berburu, asik berburu ternyata sing raja ini dengan pasukannya masuk ke dalam suatu desa ternyata penduduk desa sana adalah penghuni kanibal ketika mau dimakan sama tukang masaknya kanibal mau ikut diteliti dari endas sampai sekil diteliti, terus ngomong sama kepala suku ini anu ini, gak bisa dimasak kenapa jempolnya hilang ternyata para kanibal itu para pemakan manusia itu punya keyakinan tidak boleh makan orang yang jempolnya kodong pulang si raja ini pulang sampai di kerajaan waduh tangan kodong, selamat tinggal gara-gara tangan kodong selamat pulang raja syukur alhamdulillah ya Allah tangan kodong ini kisah nyata pak ada satu orang ini sudah sering ya cerita ini tapi cerita ini mana ini ada satu orang deket sama raja deket sama satu raja satu hari rajanya ini ngajak orang yang ahli hikmah ini untuk berburu diajak berburu tau berburu tau berburu sampe tarang bahasemut jawa nih ha? ya berburu iya berburu mecurun apa? benai-benai burung burung kan lari ya iya berburu akhirnya sampai di tengah hutan dan ketika raja tadi itu akan apa namanya ketika raja tadi itu akan membak satu rusa ternyata pelurunya tadi itu kena jempolnya pak kena jempolnya si raja tadi itu akhirnya jempolnya rajanya kodong ketika kodong jerit wah peluruh masak gua nanti ilustrasi ya supaya sampein paham peluruh jari ahli hikmah itu yang ahli hikmah sebelahnya mesem dia tanya kan kau mesem aku kebedaan kau mesem kan iya raja itu sudah insyaallah khair ini yang terbaik itu pasti ada baik untuk antum baik dari mana tanganku kodong kok api kok bisa kalau ngomong api ya kan untuk kodong kan keputusannya pengeran ya ku api berarti oh ngelana penjara noh memang keputusannya Allah ya berarti kan tak penjara noh ya ku terbaik buat kau akhirnya digotong pak dimasukkan penjara orang ini kulah ngajar tanganku hilang diomongi terbaik ya sudah penjarakan ya sudah itu terbaik buat inti ketika dikotong mau dimasukkan penjara memang ini terbaik buat saya karena sudah keputusannya Allah akhirnya setelah itu si temennya ahli hikmah tadi dimasukkan penjara ya minar ayam berapa waktu selanjutnya sang raja kembali berburu ke hutan ketika masuk di hutan terjadi lagi kejadian sama berburu asik berburu ternyata sing raja ini dengan pasukannya masuk ke dalam suatu desa ternyata penduduk desa sana adalah penghuni kanibal kanibal itu yang suka makan menungso apa itu yang viral itu lho semua noh sumanto iya tangguhannya sopoy gue sumanto itu itu makan manusia pak kanibal suka makan menungso lho ketika raja ditangkap pasukan kabur habis-habisan sang raja dimasukkan penjara mau dimakan ketika mau dimakan sama tukang masaknya kanibal mau itu diteliti dari endas sampai sekil diteliti terus ngomong sama kepala suku ini anu ini gak bisa dimasak kenapa jempolnya hilang ternyata para kanibal itu para pemakan manusia itu punya keyakinan tidak boleh makan orang yang jempolnya kutung subhanallah ya ini kutung ya jempolnya atau anggota tubuh gak lengkap kutung siji gak iso ya gak keramat gak iso dipangani akhirnya dipulangkan pak raja ini selamat gara-gara tangannya kutung pulang si raja ini pulang sampai di kerajaan waduh tangan kutung selamat gara-gara tangan kutung selamat pulang raja syukur Alhamdulillah ya Allah tangannya sudah kutung akhirnya dipanggil lah teman tadi itu keluarkan keluarkan teman saya keluarkan dari penjara orang baik itu orang pintar itu keluar temannya ketemu sama raja minta maaf minta maaf ya Allah kamu ini orang baik betul omongan kamu tangan saya kutung ini ada ada hikmahnya di belakang sana minta maaf ya saya menjarakan kamu enggak raja malah saya syukur di penjara sama-sama lho kok gitu ya terbaik buat saya lho kok gitu iya karena saya kalau udah di penjara pasti kejadian ini saya ikut sampai lolos isun sini dipangani ya coba coba saya dari penjara raja saya ikut perang ikut berburu sama antung antung lolos tangani kutung isun utung ganteng teman dia yuk ya santapan mantep ini ya ya saya mati katanya raja oh iya betul selamat yuk kan berbubu penjara iya sampai selamat tangani kutung kini selamat berbubu penjara paham sampe ya takut sampe ya takut sampe ya takut sampe ya ini ya mungkin sehat hafi hati ya kita enggak tahu pak kita nih hal yang kita inginkan kok ditunda fihil khair kok yang kita kepingini kok diperlambat fihil khair kadang-kadang momor kita dapat rezeki besar fihil khair manfaatkan syukurkan kok kita kepingin sehat dikasih sakit fihil khair semuanya fihil khair ada baiknya kita enggak tahu yang tahu adalah Allah subhanahu itu ayo ya kita berakhlak dengan ahlak nubuah menikmati perjalanan hidup kita yang tenang hatinya yang lapang kata saya mutawali sa'rawi kita naik pesawat terbang saja tenang padahal yang kenal ambil pilote lupa kapal dia yang tenang yang ngerus sopasi nyopir kenapa kita enggak tenang di hidup ini karena yang mengendalikan setiran hidup kita adalah arhamur rahimin Allah subhanahu dan di bawah komando Nabi Muhammad manusia yang paling cinta dengan kita yaitu Rasulullah s.a.w. dan Allah sudah berjanji kepada Rasulullah sebelum Wahat bahwa kami wahai Nabi Muhammad tidak akan membuat repot umat kamu tidak akan dibuat susah umat kamu janji Allah kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad s.a.w. kabar gembira buat kita bahwa kehidupan kita pekal enak akan gampang hanya kita saja yang kurang syukur sama Allah ta'ala sehingga kita tidak kenal dengan Tuhan kita Allah subhanahu semoga umur kita dikasih barokah panjang umur sehat dan semoga kita dipalikan hati yang lapang semula ta'ala ya wa si'il bar lebarkan dadanya kita tahu apa yang terjadi itu adalah keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala mau senang mau susah mau duka mau bahagia itu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sampai keluar omongan yang tidak benar tapi kita katakan sesuai dengan apa yang diribayu oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna lila wa inna ilaihi peraji'un kita semua punya Allah dan cepat atau lambat kita akan mati dan kita akan ketemu lagi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabb maafkan dosa kita semua di majlis ini Allah Terima kasih